Meskipun memasuki cuti bersama dalam rangka libur lebaran, ternyata tidak semua aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur bisa menikmati sepenuhnya. Dikala para ASN libur panjang untuk merayakan lebaran bersama keluarga, berbeda dengan ASN dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Balikpapan, bidang perlindungan masyarakat atau LINMAS yang tetap bekerja dengan melakukan monitoring. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memastikan keamanan dan ketenteraman lingkungan masyarakat ini berjalan lancar tanpa ada hambatan. Dipimpin langsung Kabit LINMAS Satpol PP Balikpapan Subardiono, kegiatan monitoring kesiapan posko pengamanan lebaran dilakukan di posko Kelurahan Perapatan, Kecamatan Balikpapan Kota. Posko pengamanan Kelurahan Perapatan menjadi sasaran kunjungan rombongan Kabit LINMAS Satpol PP dan rombongan diterima lurah perapatan bersama sejumlah staf kelurahan. Selain mengunjungi posko Kelurahan Perapatan, rombongan LINMAS Satpol PP juga meninjau pelabuhan Semayang Balikpapan dan memberikan himbawan kepada sejumlah calon penumpang yang akan mudik lebaran ke kampung halamannya. Kabit LINMAS Satpol PP Balikpapan Subardiono mengatakan kunjungan ke sejumlah posko dan lokasi pengamanan jelang lebaran dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kesiapan petugas posko di masing-masing kelurahan. Monitoring ini bagian dari pengawasan posko pengamanan lebaran meski cuti bersama dalam rangka libur lebaran telah memasuki hari pertama. Dirinya berharap pelaksanaan lebaran tahun ini berjalan lancar dan aman. Begitu pula dengan kondisi keamanan di lingkungan masyarakat tetap terjaga, mulai keamanan tingkat kecamatan, kelurahan hingga tingkat rukun tetangga. Walaupun libur tetap akan melakukan monitoring. Nah kebetulan sekali bahwa ada edaran berkaitan dengan untuk posko-posko yang ada di kelurahan dan kecamatan. Nah pada kesempatan ini tadi kami melakukan monitoring. Bukan berarti kami ingin mencari sesuatu bukan, tapi memang kesiapan kalau terjadi sesuatu sehingga masyarakat itu langsung cepat mengadu ke posko dalam hal ini kelurahan. Nah dan ini kami dari lingmas balik bapan menyampaikan agar selalu waspada dan berhati-hati berkaitan kondisi yang mengakhiri dalam waspada Ramadan ini. Kepada masyarakat dalam hal ini kita juga harus mewaspadai kondisi rumah ketika kita sedang mau belanja ke mal dan sebagainya. Tolong ini kompor-kompor gas dan sebagainya kemudian pintu-pintu rumah harus segala terkunci.